Intro Mengenal tokoh atau sosok pewayangan ini? Ya, yang ini namanya Bima atau Bimo. Gagah berani, teguh, taat dan patuh. Juga tabah, jujur dan bijaksana. Serta menganggap semua orang itu sama derajatnya. Sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa alus, gromo inggil. Jadi kalau bicara apa adanya? Nah, kalau yang satu ini. Ya, ini orang paling besar. Kumbo Karno. Berjiwa satria. Juga dia sangat taat. Taat kepada kebenaran dan hatinya berhati suci. Satu-satunya raksasa yang berkulit putih dan paling besar. Satu lagi. Satu lagi. Ini. Oh, kalau ini hampir semua orang sudah sangat kenal. Walaupun yang sangat mencintai pewayangan atau wayang. Atau malah yang tidak terlalu mendalami wayang. Di film-film banyak ini. Betul. Hanoman. Kerah putih. Pembela kebenaran. Dan pembasmi kejahatan. Dia pemberani. Dia juga punya karakter. Setia dan taat. Selalu waspada. Tetapi juga memiliki sikap sopan santun. Rendah hati. Pendiriannya teguh. Kuat dan tabah dalam menjalani segala sesuatu. Juga pandai bernyanyi. Saya menampilkan ini. Bapak Ibu adalah karya dari seorang jemaat di GKJ Nehemia kita. Sesuai dengan tema taat dan penuh ketaatan. Ini tadi buatan asli. Tangan dari saya sebut namanya saja beliau. Pak Kumbino. Menikmati sekali. Otentik. Otentik Pak Kumbino maksudnya ya. Dan sungguh-sungguh detail. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Anda bisa bayangkan proses itu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tanpa keterpakasaan. Pak Kumbino suka cita melakukannya. Seperti tokoh sosok Bima. Juga Kumbokarno, Hanoman tadi. Yang hidupnya taat untuk kebaikan diri sendiri. Tetapi khususnya untuk kebaikan bersama. Di konteks bacaan Alkitab kita kali ini. Jemaat di Filipi juga didorong oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan bahkan meningkatkan ketaatan mereka. Dalam segala keadaan. Coba lihat ayat 12. Buka lagi. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa T-A-A-T. Apa Bapak Ibu? Ya. Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang orang Kristen, anak-anak Tuhan dapatkan dari Allah. Itu bersifat dinamis. Dinamis. Karena Tuhan sudah sedang dan terus akan mengerjakan karya-karya penyelamatannya di dalam kita. Maka respons kita adalah mempertanggungjawabkan itu. Wajib mewujudkan keselamatan itu dalam hidup taat. Hidup setia kita juga dengan aktif dan dinamis. Nanti coba renungkan lagi hubungkan 12 tadi ayat 12 dan lanjut ayat ke 13. Tapi kita pegang yang pertama. Poin pertama. Ketaatan yang tidak terpaksa. Ketaatan yang tidak dipaksain. Ibu Bapak, saudari-saudara yang kekasih. Yuk mari hidup dengan ketaatan yang tidak terpaksa. Namun hiduplah taat dengan menikmati. Taat dengan sukacita. Sesulit apapun juga. Coba lihat 14. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saya kasih tanda begini ya. Mengerti ya. Dan tidak berbantah-bantahan. Tuh. Ada orang yang taat. Bapak, ibu, dan saudara-saudari. Karena terpaksa. Ya. Kelihatannya setia. Tapi isi hidupnya itu sungut-sungut. Berbantah-bantahan. Katanya setia. Katanya taat. Tapi kok begitu munculnya. Wujudnya. Namun, marilah. Menjadi pribadi dan anggota keluarga-keluarga yang taat dengan sukacita. Dan gairah semangat yang besar. Seperti pantulan sosok-sosok tadi. Tapi khususnya seperti refleksi firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Orang Kristen tidak patut mentaati atau menaati Tuhan secara terpaksa. Sebab kasih karunianya telah mengubah dan menerbitkan keinginan hidup yang baru. Dari dalam hati, fikiran, dan kehidupan kita. Khususnya di tengah pandemi. Di dunia yang rasanya kian gelap sekarang ini. Orang-orang Kristen. Jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Saya, dan Anda, kita semua. Harus memiliki hidup yang bercahaya. Bukan yang begini tadi. Tapi bercahaya. Lihat lagi ayat 15 nanti. Buah ketaatan dalam orang yang dilayani atau kemudian bisa melayani adalah bersumber sukacita dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Dan jemaat yang dilayani dan selalu siap melayani. Ayat 16 sampai 18 menekankan itu. Bersukacita. Dilayani karena dilayani Tuhan terus. Taat setia, kasih setianya. Tapi juga keselamatan kasih setianya. Memampukan kita taat untuk melayani. Jemaat keluarga-keluarga tentang keselamatan itu tadi. Sifatnya sungguh-sungguh kekal. Dan tidak hanya untuk diri sendiri. Tapi bersama. Jadi begini. Jemaat Filipi di konteks bacaan kita diperintahkan untuk melaksanakan. Do. Melakukan. Katergazomai. Ya, itu asli katanya. Katergazomai. Maksudnya tetap kerjakan. Merupakan bentuk dari continuous present. Terus menerus. Tidak berhenti. Mari terus taat. Mari terus setia. Menjadi gereja yang menyelamatkan. Pegang kuat refleksi sabda Tuhan saat ini. Bahwa ketaatan itu adalah takut dan gentar yang penuh dengan sukacita di dalam kasih. Dan itu dilakukan dengan nyata. Merupakan ungkapan dan juga menyatakan keadaan pikiran yang penuh dengan kerendahan hati. Setiap hari minggu dalam ibadah minggu. Seperti hari ini. Tetapi juga termasuk dan khususnya ibadah setiap hari. Tadi bukan sekedar tentang sosok Pak Kumbino sebetulnya. Tapi juga ketaatan iman kepada Tuhan. Pelayanan yang nyata dalam kesetiaan pelayanan Pak Kumbino. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara ada dan melayani dalam Komisi Ika. Komisi Ikatan Kasih GKJ Nehemia. Yang melayani kedukaan saat ada yang meninggal dunia. Kekasih-kekasih anggota keluarga yang kembali kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Komisi Ika Bapak Ibu Saudara misalnya ada Pak Kumbino, ada Bu Yakti, ada Pak Tri yang sangat setia juga. Ada Ibu Samila. Juga di lapangan yang selalu ketemu khususnya dengan kami. Dan kita tahu ya Pak Muji misalnya, Pak Bagio dan yang lainnya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang juga mendukung langsung tidak langsung. Mereka menyatakan keteladanan, ketaatan pelayanan di komisi dan di dalam dan dari Komisi Ika GKJ Nehemia. Apalagi di durasi perjalanan 6-7 bulan sudah pandemi ini. Juga dari masa-masa yang lalu. Demikian setia. Demikian taat. Terima kasih. Izinkan saya menggunakan refleksi saat ini. Maturnun, Komisi Ika atas jerih lelah. Atas ketaatan kesetiaan pelayanan yang Ibu dan Bapak Komisi Ika lakukan. Luar biasa. Tuhan yang lebih luar biasa melalui Komisi Ika GKJ Nehemia. Khususnya di saat kedukaan. Demi kedukaan. Di saat tangisan. Demi tangisan. Dalam perjalanan hidup. Kebersamaan kita komunitas orang percaya. Umat jemaat. Tetapi juga kepada yang non-jemaat. Bahkan saya perlu sebutkan. Bahkan Komisi Ika melayani bagi mereka yang non-Kristen. Sebaik-baiknya dilayani. Sekali lagi. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Atas kebaikan kesetiaan Komisi Ika. Sudah membantu menghibur dan meringankan kepedihan. Kesedihan. Dan merengkuh. Membantu merengkuh kerapuhan. Dengan ketaatan pelayanan penuh. Dalam cinta kasih Tuhan. Dari dan dalam dan untuk semua jemaat. Oleh Komisi Ikatan Kasih GKJ Nehemia. Saat-saat yang paling bersedih. Ketika di lapangan mendampingi mereka keluarga-keluarga yang ditinggal pergi. Untuk selama-lamanya kekasih-kekasih hati dalam keluarga. Bagian kesetiaan ketaatan. Dibutuhkan. 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 Demi adanya pemulihan. Pemurnian dan kebaikan. Oleh karenanya ini yang kedua. Ini yang terakhir. Pegang poin refleksi yang terakhir. Ketaatan menderita demi kebaikan. Ibu, bapak, saudara, saudari, jemaat, dan keluarga-keluarga. Mari mau taat. Adalah merupakan kesuka citaan besar bagi kita semua umat. Dan bahkan kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ketika melihat bahwa mereka orang-orang yang boleh hidup dengan kita. Dan kita bersentuhan dan melayani langsung tidak langsung. Bahwa tidak percuma untuk memperlakukan ketaatan. Dan tidak percuma bersusah-susah. Ada kebahagiaan. Ada kelegaan. Menjadi suka cita kita bersama. Pada cinta kasih dan di dalam kemuliaan cinta kasih Kristus. Menenangkan. Membawa damai sejahtera. Menjadi mahkota kebanggaan harum di hadapan Tuhan. Baik di konteks bacaan kita. Baik bagi Rasul Paulus. Baik bagi kita sekalian komisi Ika tadi. Tapi seluruh jemaat. Dan Bapak Ibu siapapun Anda. Yang boleh mendengarkan khotbah. Di dalam online Youtube ini. Pada waktu kedatangannya. Kalau nanti Tuhan datang kedua kali. Jadi bukan kita. Bukan Anda. Bukan kemuliaan saya. Sungguh. Tapi kemuliaan bersama. Dan suka cita bersama. Kalau 1 Thessalonica 2. 19-20 mengatakan. Suka cita kami. Kebahagiaan kami. Ini penulis yang sama bilang. Rasul Paulus. Dia tidak hanya berlomba dan bersusah-susah. Bagi dirinya sendiri. Tapi mau menderita bersusah. Sepenuh hati bagi banyak orang. Dan bukankah Kristus teladan yang paling tertinggi. Untuk itu. Menderita demi kebaikan mereka. Ayat 17 itu. Menderita demi keselamatan kita. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban. Dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita. Dengan kamu sekalian. Mari. Bapak ibu saudara saudari. Keluarga-keluarga Tuhan. Walaupun sesulit apapun. Mari menjadi rasul-rasul zaman now. Atau Paulus-Paulus di era new normal sekarang ini. Setia berbahagia. Apabila kita menjunjung kehormatan kasih kemuliaan Kristus. Kita bisa sama-sama dibangun-membangun umat. Kehidupan. Mewujudkan keselamatan manusia. Kebahagiaan bagi banyak orang. Walaupun bagi Paulus di konteks bacaan Alkitab saat ini. Dilakukan tidak hanya dengan membahayakan dirinya. Karena dia sampai di penjara. Dia mendapat hukuman yang berat. Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Tapi Paulus, Saulus yang menjadi Paulus itu berkata. Di konteks kita tadi. Rela menjadi persembahan di atas mesbah mereka. Mesbah jemaah. Mesbah kehidupan bersama. Untuk melayani iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Paulus saja merasa berharga. Bersuka cita. Melayani jemaat. Dengan mencurahkan darahnya. Dia siap untuk itu. Masakan kita menganggap terlalu berlebihan. Jika kita harus berjeripaya sedikit saja. Tidakkah layak bagi kita. Untuk berusaha. Mengingat Paulus sendiri. Mengingat para pelayan-pelayan seperti komisi Ika. Dan komisi-komisi yang lain. Tim bebadan yang lain. Mengingat orang tua kita. Mengingat guru-guru dosen kita. Mengingat orang-orang yang demikian. Mempersembahkan hidupnya. Jam demi detik hidupnya. Degup jantung hidupnya. Mencurahkan hidupnya. Untuk betul-betul. Menjadi teladan ketaatan. Seperti ketaatan Paulus. Dan menjadi ketaatan kita semua. Bapak Ibu. Mari kita jalani ketaatan. Demi ketaatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam urapan roh kudus. Untuk demikian memeteraikan ajarannya. Dengan kalau ayat 18 berkata. Darahnya. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Luar biasa. Dan bersuka citalah dengan aku katanya tadi. Allah mau supaya orang-orang Kristen yang baik. Banyak. Dan semakin bersuka cita. Barang siapa bergembira atas pelayanan. Kepada Tuhan. Yang baik. Kepada banyak orang. Memiliki sangat banyak alasan untuk gembira. Berbahagia. Bersuka cita dalam hidupnya. Selamat. Ibu. Bapak. Saudara-saudari. Setiap hari. Mari hidup dengan taat yang tidak terpaksa. Sebaliknya. Mari taat kepada Tuhan. Juga kepada aturan pemerintah. Sekali lagi saya mau katakan. Di PSBB yang kembali lagi lebih diperketat. Taatilah 3M, 4M, bahkan 5M. Mesti ingat? Protokol kesehatan di pandemi kita sekarang. Untuk kepentingan semua. Juga diri kita dan keluarga kita. Taat mengingkari diri. Bersedia menderita atas egoisme pribadi tiap kita. Demi kebaikan bersama. Kesehatan bersama. Dan keselamatan bersama. Taat berkata-kata yang baik. Taat setia mengetik chat dan sharing yang baik. Dan membawa kebaikan bersama. Taatlah rajin melakukan studi Anda. Sekolahmu adik-adik. Kuliahmu teman-teman remaja pemuda. Mari sekolah dan kuliah online dengan baik. Taat bekerja bagi Anda yang bekerja. Sebaik-baiknya. Di tengah pergumulan tantangan dunia kerja. Juga bisnis yang kian berat sekarang ini. Setialah mengasihi pasanganmu. Taatlah menjadi teladan cinta kasih sayang kepada anak atau anak-anak kita Bapak Ibu. Hormati dan taatilah orang tuamu. Firman Tuhan masih ingat itu kan? Dan mari lakukan juga dengan taat. Mengampuni, memaklumi, mencintai, mengasihi, berbagi, dan peduli dari hal-hal yang tampaknya kecil. Tapi sangat detail, sederhana. Namun besar maknanya. Mari, mau taat seperti jemaat di Filipi. Mari, memiliki semangat minimal seperti tiga tokoh wayang tadi. Masih ingat ya? Yang taat dan setia. Mari, bersemangat dan bersuka cita. Seperti ketaatan kesetiaan para pelayan-pelayan komisi-komisi. Salah satunya tadi komisi Ika. Mari, penuh ketaatan seperti Paulus. Bahkan mari taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah ketaatan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!